Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pasar kota Wonogiri, Jawa Tengah Jumat pagi. Dalam kunjungannya, Ganjar meninjau harga kebutuhan pokok utamanya beras. Kedatangan Ganjar di pasar kota Wonogiri di Jalan Jenderal Sudirman Sukorejo, kecamatan Wonogiri, Jawa Tengah, dimanfaatkan Ganjar untuk menyerap aspirasi dari para pedagang. Ganjar menyebut para pedagang mengeluhkan harga beras yang naik selama berbulan-bulan. Menurut Ganjar, tingginya harga beras berkaitan dengan produksi padi yang menurun. Ganjar menyatakan penambahan pupuk bersubsidi dapat menjaga produksi padi. Ada hubungannya antara produksi padi dengan harga beras. Ternyata kurang lebih sudah beberapa bulan, saya tanya mungkin sekitar 4 atau 6 bulan ya. Tadi pedagang tidak tahu pasti sudah berbulan-bulan harga beras ini ternyata naik dan tidak turun-turun. Yang harga murah dulu 11 ribu katakan, sekarang sudah 14 ribu. Dan ini nggak pernah turun sama sekali. Artinya memang ada problem yang serius. Kalau kemarin ketemu petani, kita mendapatkan keluhan pupuk langka. Satu karena sudah saya cek ke komisi 4, subsidi-nya berkurang. Jawa Tengah akan lebih parah lagi karena tahun depan subsidi-nya dikurangi. Ada datanya, ini kita sampaikan. Maka kalau kemarin di debat saya ditanyakan soal pupuk, rasa-rasanya yang bertanya tidak paham soal data.